Sebenarnya aplikasi hydrogen energy ini gimana sih? Untuk di dunia saat ini itu ada dua yang digunakan. Pertama, power generation. Ini seperti yang gambar saya tampilkan, ini fuel cell energy. Ini di Amerika mereka sudah membangun gigawat untuk hydrogen energy. Yang kedua, transportasi. Ini sekarang bidang atau sektor yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan menggunakan hydrogen energy. Kita di sektor transportasi. Nah, kita masuk ke teknologi. Jika tadi energi, hydrogen energy ini sangat masif, teknologi apa sih yang ada di baliknya seperti itu? Jadi untuk saat ini, untuk hydrogen energy itu, mereka sangat fokus di fuel cell teknologi. Apa sih fuel cell? Jadi fuel cell ini adalah sebuah perangkat. Mungkin kalau kita sebelumnya pernah belajar baterai, itu ada anoda, katoda, dan elektroda. Sama persis seperti itu. Cuma bedanya di fuel cell ini, kalau baterai itu dari kimia ke listrik, kalau ini kimianya itu diubah ke listrik antara dengan reaksi seperti itu. Di mana di sini kita injeksikan hydrogen, dan juga ada oksigen seperti itu. Di mana hydrogen ini kita injeksikan ke anoda, kemudian nanti hydrogen ini akan terpecah menjadi ion-ion H atau ion hidrogen. Dan kemudian elektron yang terlepas itu, dia akan melewati sebuah load. Ini yang kita pakai liftnya. Dia mengalir ke katoda, di katoda ini terjadi juga pemecahan ion-ion oksigen. Nah, dengan tambahan tadi elektron yang dari hidrogen ini, plus oksigen jadilah air. Nah, dari proses elektrokimia inilah kita menghasilkan listrik. Seperti itu. Sangat simple. Nah, untuk fuel cell sendiri, untuk saat ini itu ada lima fuel cell yang sedang masif dikembangkan. Seperti itu. Dari lima ini, dua yang sangat banyak digunakan. Mungkin kita lihat dulu ada lima jenis fuel cell di sini. Ada PEMFC, yaitu polymer electrolyte membrane fuel cell. Ini adalah fuel cell yang banyak digunakan untuk transportasi, seperti mobil, bis, truk, seperti itu. Dan negara Eropa yang sedang bencar yaitu Gibalar dan Altergi. Ini dua perusahaan ini, kalau teman-teman bisa lihat di websitenya, dan juga di berita-berita, ini sangat gencar, membangun ekosistem fuel cell, seperti itu. Kemudian juga ada alkaline membrane fuel cell. Ini adalah fuel cell yang pertama kali digunakan, yaitu untuk pesawat Apollo, kalau tidak salah, untuk supply energi listriknya di pesawat luar angkasa. Kemudian juga ada phosphoric acid fuel cell, PFC. Ini ada dursun yang pakai, ini dari Korea. mereka membangun fuel cell, ekosistemnya di Amerika. Ini juga sudah pembangkit listrik besar, ini di Amerika. Juga ada MCFC, ini tadi yang seperti saya sampaikan, ini di Amerika juga, fuel cell energy, untuk pembangkit listrik, sudah gigawat jumlahnya. Kemudian yang terakhir ada solid acid fuel cell. Nah, untuk kemarin saya, saya master study di Shizuka University, saya mengembangkan di solid acid fuel cell, seperti itu. Di mana saya melakukan development di katodanya, di mana katodanya ini, saya tambahkan nikel, adisi nikel, di mana dengan tujuan, karena ini fungsinya adalah untuk difusi oksigen, dan juga pemecahan katalitik oksigen, di mana tadinya saya menggunakan lantanum strontium manganit, kemudian saya gunakan lantanum, saya tambahkan nikel, jadi lantanum strontium manganit nikel. Dengan tujuan, yang tadinya, dia bisa beroperasi di seribu, kita bisa turunkan ke delapan ratus. Karena untuk kita startup seribu itu kan butuh energi lagi. Makanya kita sedang usahakan, supaya bisa fuel cell ini bergerak, berfungsi atau beroperasional, lebih rendah lagi temperaturnya. Dan kemudian, bisa mendapatkan power density, dengan adanya oksigen yang lebih banyak, otomatis akan lebih banyak juga energi listrik yang dihasilkan, seperti itu. Nah, untuk fuel cell ini, untuk di Indonesia, ini sangat baik, seperti itu. Kalau dilihat dari potensinya, dengan boomingnya isu mobil listrik, ini jadi momentum baik, untuk kita bisa beralih, dan mulai melirik teknologi ini, seperti itu. Jadi mungkin coba kita lihat ya, sedikit video simpel gitu. Seperti apa sih hidrogen fuel cell ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Seperti itulah gambaran hidrogen energi atau fuel cell, yang bisa kita terakkan di transportasi besarnya, seperti itu. Nah, untuk di dunia sendiri, untuk saat ini, untuk di dunia sendiri, untuk penggunaan fuel cell untuk transportasi, ini sudah lengkap ya. Ada fuel cell truck, ini di Swedia, itu Volvo sudah masuk, karena fuel cell. Untuk motor sendiri, ini sekarang Suzuki, yang sudah memproduksi motor fuel cell. Di Jepang sendiri, sudah aktif, ini sudah sekitar 5 sampai 10 tahun, di Tokyo sendiri itu sudah menggunakan bis, yang berbasis teknologi fuel cell. Kemudian yang paling komersial, itu di mobil ini, Toyota Mirai. Ini sudah dipasarkan di Jepang, di Amerika, dan negara-negara lain. Indonesia selesai ini. Mudah-mudahan, insya Allah Indonesia bisa menggunakan, dalam waktu dekat. Kemudian, apa sih pronya, penggunaan fuel cell electric vehicle ini? Jika dilihat, dari pengisian full tank, dari zero, to full tank, itu, hanya memakan waktu 15 menit. Jika dibandingkan dengan, electric vehicle, yang fast charging, tercepat itu sekarang, 1,5 sampai 2 jam. Seperti itu. Kemudian, dari pengisian full tank ini sendiri, itu, dia bisa mencapai, 650 km. Itu cukup dari Jakarta, sampai, Jawa Tengah, lebih sedikit ya. Seperti itu. Jika dibandingkan dengan, electric vehicle, ini tiga kali, lebih jauh, untuk jangkauan, jarak tempunya. Seperti itu. Sehingga inilah yang menjadi, dasar, kenapa fuel cell ini, masih dilirik, oleh seluruh dunia, terutama Eropa, dan Amerika, dan Jepang. Karena memang dari, segi kecepatan, seperti itu. Dan juga, keluarannya itu, hanya air, dari kenalpotnya. Nah, sebagai bentuk, promosi, ini juga Hyundai, yang sudah masuk ke fuel cell juga, itu mencoba gitu, ada orang olahraga, kemudian, keluaran dari kenalpotnya, itu dimasukin ke dalam, balon, tempat orang ini berada gitu. Sebagai pembuktian bahwa, teknologi ini tidak beracun, seperti itu. Kemudian, jika dibandingkan, ini ada seseorang, khusus dia vlogger, untuk bidang energi mobil, itu ada perbedaan, antara hydrogen car, fuel cell car, dengan gasoline car, atau bensin. Dimana pengisiannya itu, lebih murah, seperti itu. jika menggunakan gasoline car, itu memakan, 53 dolar, untuk sampai full tanknya, sedangkan hydrogen car, itu hanya 46 dolar, untuk pengisian full tanknya, seperti itu. Di balik, juga ada korannya, untuk teknologi fuel cell, elektrik THL ini. Dimana untuk, sekarang itu ada aksesnya, akses pengisian hydrogennya, dimana belum banyak gitu, untuk pengisiannya. Kemudian juga, untuk produksi fuel cellnya, masih terbilang besar, atau mahal, seperti itu. Dan juga pilihan mobilnya sedikit. Bagi orang-orang yang hobi mobil, mungkin, ya pilihannya sekarang, hanya Toyota Mirai, seperti itu, dan Hyundai, sekarang yang sudah ada di dunia. Kemudian juga, dari segi investasinya, kalau kita memasang, elektrik charging, itu hanya memakan 50 ribu. Ini data dari Amerika ya, di Amerika perbandingannya. Itu satu, charging station itu, hanya memakan 50 ribu. Untuk gasolin, diesel, atau kak, bensin, itu memakan 300 ribu. Sedangkan untuk, hydrogen, itu memakan 2 juta. Ini jauh sekali, untuk investasinya. Tapi investasi ini, bisa terus menurun, dengan seiring berkembangnya. Teknologi, produksi hydrogen, yang tadinya mungkin terpusat, bisa menjadi, atau sesuai dengan areanya, seperti itu. dengan sudah boomingnya, penggunaan, PV, wind turbine, yang bisa dilokalkan, seperti itu. Nah, ini juga sebagai alasan, salah satunya. Kenapa fuel cell ini, sangat menarik itu. Jika dibandingkan diesel, dengan fuel cell ini, truck di Skandinavia, itu untuk akselerasinya, lebih cepat. Kenapa dia bisa, digandakan, teknologinya. yaitu jika 1 cell, fuel cell, yang menghasilkan, 1 megawatt misalnya. Tinggal digandakan, dengan berapa megawatt, 10, tinggal 10 cell, yang digunakan. Seperti itu. Nah, karena inilah, fuel cell dilirik oleh produsen. Kenapa? Jika hanya mengandalkan baterai, untuk EV, itu baterainya, jauh teknologinya, lebih mahal. Seperti itu. Karena butuh, akselerasi, dan juga torsi yang besar, untuk truck ya. itu kenapa fuel cell, saat ini dilirik oleh Skandinavia. Yang notabene, salah satu penghasil truck, seperti Daimler, Volto, dan lain-lainnya itu. Truck-truck yang sudah sangat terkenal di dunia. Mereka sedang fokus di fuel cell truck, seperti itu. Nah, untuk fuel cell ini, untuk power generation, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di Amerika lah yang sangat besar saat ini, penggunaan fuel cell, power generation-nya, seperti itu. Ada dosan, ada fuel cell energi, seperti itu. Nah, keuntungan dari penggunaan fuel cell, solid oxide fuel cell ini, salah satu jenis fuel cell yang digunakan, yaitu solid oxide fuel cell, karena dia beroperasi di temperatur 800 hingga 1000, dan menghasilkan produk buangnya adalah air, otomatis air yang dihasilkan ini adalah steam. sehingga dari penggunaan solid oxide, sehingga dari penggunaan solid oxide sendiri, saya menghasilkan steam yang bisa digunakan lagi untuk gas turbin, seperti itu. Sehingga dari teknologi ini, jadi double power generation, seperti itu. kemudian yang baiknya lagi, karena dia hasilnya adalah steam, kemudian di cooling down, dia jadi air, dimasukkan lagi, ke misalnya seperti elektrolizer, menghasilkan hidrogen lagi. Jadi cycle-nya itu sangat baik untuk di fuel cell ini. Gas buangnya bisa dibilang hampir tidak ada ya, karena dia hanya air. Kalaupun ada itu hanya oksigen terbuang, oksigen ekses. Dan juga gas panas seperti itu. Nah, untuk di dunia sendiri, ini yang sangat saya harapkan bisa masuk di Indonesia gitu. Yaitu energi mandiri di setiap rumah. Contohnya ini adalah di Jepang, dan di Eropa. Walaupun berduanya menggunakan teknologi Jepang, yaitu dari Toshiba dan Panasonic, seperti itu. Saat ini, terakhir saya, saat di Jepang itu, sudah sangat banyak rumah-rumah yang menggunakan sistem ini. Fuel cell, local fuel cell, seperti itu. Di mana di samping-samping rumah itu sudah mulai ada kotak-kotak seperti ini. Fungsinya dua, karena mereka sudah city gas-nya atau jaringan gas kotanya itu sudah terbentuk, sudah ada sehingga mereka bisa menggunakan teknologi ini di setiap rumah, seperti itu. Di mana dari penggunaan gas sendiri itu, dimasukkan ke dalam solid oxide fuel cell, atau ke dalam fuel cell, itu menghasilkan listrik. Listrik ini digunakan oleh rumah, panasnya digunakan untuk mandi air panas. Karena salah satu budaya Jepang itu adalah mandi air panas ya. Sehingga teknologi ini sangat dilirik oleh masyarakat Jepang. Karena mereka dapat double benefit. Dapat listriknya, dan juga dapat air panasnya, seperti itu. Dan juga di Eropa, karena ini negara empat musim rata-rata yang memakai ini ya, mereka sangat butuh ini, pemanas air, dan juga listrik. Sehingga banyak di Jepang, untuk di daerah saya waktu itu di Shizoka, itu rumah-rumah mulai, nggak ada kabel-kabel lagi seperti itu. Mereka sudah menggunakan mandiri. Di atapnya sudah menggunakan TV, di bawahnya menggunakan fuel cell, sehingga mereka sudah mandiri energi, seperti itu. Terima kasih.